Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat Mui TV Kota Bekasi dimanapun berada Insyaallah pada kali ini saya akan membahas beberapa permasalahan seputar puasa Ramadan Di antara beberapa masalah tersebut Yang pertama hukum membatalkan puasa karena bekerja Seperti yang kita ketahui bahwasanya perintah puasa adalah perintah langsung dari Allah SWT Yang tertulis di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 Puasanya wajib dan apabila bekerja, bekerja pun wajib untuk menafkahi keluarga Maka bagaimana hukumnya berpuasa Membatalkan puasa dalam keadaan bekerja Dan ditakutkan di antara beberapa permasalahannya Yaitu bagaimana hukum membatalkan puasa karena bekerja Yaitu hukumnya boleh apabila tidak kuat Dengan beberapa syarat Di antara beberapa syarat yang diperbolehkan untuk membatalkan puasa apabila bekerja Yang pertama pekerjaan ini tidak dapat dilakukan Atau tidak dapat ditunaikan di malam hari Apabila di malam hari Apabila panen mungkin panennya akan mendapatkan kerugian Dan apabila dilakukan di malam hari Akan mendapatkan banyak cedera Atau akan mendapatkan banyak kemudorotan Syarat yang kedua Pekerjaan tersebut tidak dapat ditunda hingga syawal Dalam artian dalam Ramadan ini Seseorang itu harus menyelesaikan pekerjaannya Lalu syarat selanjutnya Jika berpuasa Maka ia akan merasakan sangat kelelahan Lalu syarat selanjutnya Berbuka puasa harus dengan niat mendapatkan kemurahan dari Allah SWT Bukan dengan niat disengaja Juga Seseorang harus niat dulu berpuasa Bukan tidak puasa dari awal Namun ia niat berpuasa dari sahur Lalu ketika tidak kuat Maka baru boleh berbuka Yang terakhir Bekerja bukan dengan tujuan mendapatkan ruksoh atau keringanan Namun melainkan Untuk Karena kewajiban ia harus bekerja Dari beberapa poin tersebut Kita bisa simpulkan Bahwasannya berpuasa itu wajib Dan bekerja itu wajib Maka kedua kewajiban tersebut Ketika dilakukan secara bersamaan Dan di salah satunya ada yang tidak bisa dilaksanakan Maka kita boleh mendapatkan keringanan Keringanan Allah SWT Yaitu membatalkan puasanya Dengan syarat Yang enam tadi Dan harus Dan harus niat dari awal Beberapa permasalahan yang akan kita bahas Di antaranya Apa hukum membatalkan puasa Karena bekerja Hukum membatalkan puasa Karena bekerja Ada dua Yang pertama Boleh Dilakukan Jika sudah berpuasa dari awal Dan tidak kuat di tengah Dan yang kedua adalah haram Jika dia tidak berniat puasa dari awal Dan Hukum diperbolehkan Membatalkan puasa Ada enam syarat Syarat yang pertama Tidak bisa dilakukan di malam hari Dalam artian Pekerjaan ini harus dilakukan saat itu juga Lalu syarat yang kedua Pekerjaan ini tidak dapat ditunda Hingga bulan syawal Maka harus dikerjakan Dan diselesaikan pada bulan Ramadan Syarat yang ketiga Apabila seseorang ini berpuasa Maka dia akan merasakan sangat kelelahan Lalu yang keempat Dia harus niat untuk berpuasa Jadi berpuasa dulu dari awal Baru di tengah perjalanan Apabila tidak kuat Boleh membatalkannya Lalu syarat yang kelima Berbuka puasa Harus dengan niat kemurahan dari rahmat Allah Bukan karena disengaja Syarat yang terakhir Bekerja dengan tujuan Agar mendapatkan ruksoh Yaitu bekerja Karena memang kewajiban dia bekerja Enam syarat tersebut Disebutkan dalam kitab Bugiatul Mustarsidin Halaman 141 Demikian Permasalahan yang pertama Maka kita akan melanjutkan Ke permasalahan yang kedua Yaitu Permasalahan selanjutnya Hukum lupa jumlah puasa kodok Bagaimana dan apa yang harus dilakukan Dalam hal ini Yang didapat kita lakukan adalah Yang pertama mengira-ngira kebiasaan Misalkan Dalam bulan-bulan sebelumnya Ketika haid Kita mendapatkan Jumlah antara 7 sampai 8 Maka setelah mendapatkan Hasil dari perkiraan tersebut Diambil yang paling banyak Contoh antara 7 dan 8 Maka ambillah 8 Dari hukum ini Kita mengambil Hukum dari permasalahan Ketika lupa dari Jumlah rokaat sholat Namun Jika lupa dalam jumlah rokaat sholat Diambil yang paling sedikit Nah dalam hal puasa Diambil yang paling banyak Contohnya Jika dalam Maka dalam permasalahan ini Yang pertama kita lakukan Adalah mengira-ngira Contoh Jika kita lupa Dari berapa jumlah puasa Yang wajib dikodok Diperkirakan Haid sebelumnya Atau kebiasaan haid sebelumnya Berapa Jika antara 7 dan 8 Maka diambil jumlah yang 8 Yang paling banyak Proses ini Diambil dari proses Jika lupa Dalam rokaat sholat Contohnya Lupa Atau ragu Di rokaat kedua Atau ketiga Maka diambil yang paling sedikit Kalau sholat Namun Dalam Dalam Proses Jika lupa Kodok Puasa Diambil yang paling banyak Lalu Syekh Ibn Hajar Al-Haytami Menyarankan Agar Orang-orang yang lupa Tentang jumlah hutang puasa Atau jumlah kodok puasanya Agar memperbanyak Puasa sunah Dengan niat Mengkodok Hutang puasa Ramadan Nah apabila kelebihan Maka puasa tersebut Dihitung Dapat dihitung Sebagai puasa sunah Dan apabila jumlahnya Memang betul Maka puasa tersebut Akan dihitung Sebagai pengganti hutang Kodok Atau pengganti hutang puasa Lalu pada pembahasan Kita yang terakhir Pembahasan kita yang terakhir Bagaimana Hukum puasa Wanita yang belum mandi wajib Nah mandi wajib ini Ada dua Entah dia junub Atau Entah dia haid Bagaimana hukumnya Apabila dia berpuasa Namun belum mandi Jawabannya sah Mengapa demikian Karena dalam berpuasa Tidak Diwajibkan Untuk suci Namun Secara etika Kita akan melaksanakan Ibadah yang wajib Ibadah yang besar Alangkah baiknya Kita sudah suci sebelum subuh Namun jika ada beberapa kendala Misal sedang musim dingin Atau ketiduran Maka itu insya Allah Dimaafkan Dari hadis Imam Bukhari Dan muslim Dari Ummu Aisyah Radhiallahu anha Dan Ummu Salamah Radhiallahu anha Meriwayatkan Bahwasannya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasalam Pernah Pernah menunda Mandi besar Setelah Fajar Nah Dari hadis tersebut Dijadikan landasan Dan dari hadis tersebut Diperbolehkannya Untuk menunda Mandi wajib Setelah Fajar Atau setelah Subuh Baiklah Sahabat Mu'i TV Kota Bekasi Dimanapun Anda berada Demikian yang dapat Saya sampaikan Kurang dan lebihnya Mohon maaf Usikum wa nafsi Bitaqwallah Wallahul muwafiq Ila akwami torik Tumma Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Majалиh Biba Wabarakatuh Kota Bekasi Terima kasih telah menonton!